Pada saat ini ada berbagai jenis koneksi atau kabel yang ada di berbagai perangkat di PC, laptop, ataupun konsol kalian. Nah, di antaranya yang paling terkenal itu ada USB-C, kemudian ada Thunderbolt 3, ataupun Thunderbolt 4 yang paling terbaru. Nah, tapi di sini kita nggak akan bahas semuanya. Dan saya Ardy dari Anan Komputer, kali ini kita akan membahas tentang Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 ini adalah inovasi dari Intel yang diluncurkan pada akhir tahun 2020 yang lalu. Nah, Thunderbolt ini memberikan kemudahan bagi kalian untuk menghubungkan PC atau laptop ke berbagai perangkat dengan satu kabel ataupun port. Nah, biasanya Thunderbolt ini digunakan oleh para kenan kreator. Thunderbolt 4 ini bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat dari PC atau laptop kalian ke dua monitor 4K sekaligus, atau monitor dengan resolusi 8K. Nah, selain itu bisa juga digunakan untuk external storage SSD NVMe, atau untuk mengisi daya perangkat up to 100W power delivery, menghubungkan external GPU, dan bisa juga untuk menghubungkan jaringan internet atau LAN di suatu komputer, atau digunakan untuk perangkat aksesoris yang lain. Nah, Thunderbolt 4 ini untuk bentuknya dia mirip ya dengan USB-C, tapi untuk Thunderbolt 4 ini dia memiliki logo lightning, dan ada tulisan angka 4-nya yang untuk membedakannya dengan USB-C. Nah, Thunderbolt ini jika dibandingkan dengan USB, sebenarnya dia memiliki fungsi yang hampir sama ya, dia fungsinya untuk men-transfer data, tapi karena untuk Thunderbolt ini dia menggunakan jalur PCI Express, sehingga bandwidth-nya itu memiliki bandwidth yang lebih besar daripada USB. Nah, dan oleh karena itu ya, untuk port USB itu dia nggak bisa digunakan untuk menghubungkan external GPU, ataupun monitor dengan resolusi tinggi, dan juga tidak recommended untuk digunakan sebagai external SSD NVMe. Nah, untuk bandwidth dari Thunderbolt 4 itu dia memiliki bandwidth sebesar 40GB per second, dan dibandingkan dengan bandwidth dari USB-C yang biasa kita temui, yaitu USB 3.2, dia hanya memiliki bandwidth sebesar 20GB per second. Jadi, untuk bedanya itu cukup lumayan jauh ya. Nah, untuk menghubungkan beberapa perangkat dari PC atau laptop kalian ke berbagai perangkat yang kalian mau, nanti kalian bisa menggunakan docking Thunderbolt, yang nanti juga bisa bikin text di setup kalian itu bisa lebih clean. Nah, itulah tadi sedikit jelasan ya dari kami tentang Thunderbolt 4. Nah, semoga bisa bermanfaat ya buat kalian yang belum mengetahui tentang Thunderbolt 4 ini. Dan, terima kasih ya buat teman-teman sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Dan, yang paling penting jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu gak ketinggalan info menarik atau review barang yang lainnya dari kami. Oke, saya Ardy, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.